Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakak Buming Raka merespons peringatan Bank Dunia soal program makan siang gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto. Bank Dunia sebelumnya memperingatkan Indonesia agar program tersebut dijalankan dengan hati-hati khususnya pada ambang batas divisit anggaran. Lebih lanjut, Bank Dunia juga menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang khususnya pada aspek anggaran. Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota Solo itu lantas mengucapkan terima kasih kepada Bank Dunia atas masukan yang diberikan. Gibran mengaku sudah mendiskusikan program tersebut namun belum bisa memaparkan ke publik saat ini. Hal ini Gibran sampaikan di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari 2024. Selain itu, Gibran juga mengatakan akan terus mendiskusikan besaran program makan siang gratis di mana per anak mendapatkan 15 ribu rupiah sehingga tidak menyebabkan defisit APBN.